Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel youtube Kepo in Islam Apa kabar sahabat islam semuanya Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Ulama menyebutkan setiap kali melahirkan Hawa melahirkan sepasang anak lelaki dan perempuan Di antaranya ada Qabil dan Habil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka Tentang kisah kedua putra Adam Ketika keduanya mempersembahkan kurban Maka kurban salah seorang dari mereka berdua atau Habil diterima Dan dari yang lain Qabil tidak diterima Dia Qabil berkata Sungguh aku pasti membunuhmu Dia Habil berkata Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa Sungguh jika engkau atau Qabil menggerakkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepada mu untuk membunuhmu Aku takut kepada Allah Rab seluruh alam Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri Maka engkau akan menjadi penghuni neraka Dan itulah balasan bagi orang yang zalim Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi Kemudian Allah mengutus ekor burung gagak Menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya atau Qabil Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya Qabil berkata Oh celaka aku Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27-31 Asud dimeriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Salih Dari Ibnu Abbas, dari Murah, dari Ibnu Masud, dari sejumlah sahabat Adam menikahkan setiap anak lelaki dengan anak perempuan yang lahir tidak bersamaan Habil ingin menikahi saudara perempuan Qabil Dan Qabil lebih tua dari Habil Saudara perempuan Qabil cantik jelita Qabil tidak mau mengalah dengan saudaranya Dan tetap ingin memiliki saudarinya itu Adam memerintahkan Qabil untuk menikahkan saudarinya tersebut dengan Habil Tapi Qabil menolak Adam lalu memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban Adam pergi untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah Dan menitipkan anak-anaknya kepada langit Tapi langit enggan menerima permintaannya itu Adam kemudian menitipkan anak-anaknya kepada bumi dan gunung Mereka semua menolak Qabil justru menerima permintaan ayahnya untuk menjaga saudara-saudaranya Saat Qabil dan Habil mempersembahkan kurban Habil mempersembahkan seekor kambing gemuk Karena ia memiliki banyak kambing Sementara Qabil mempersembahkan seikat hasil tanaman yang buruk Api kemudian turun dan memakan kurban Habil Sementara kurban milik Qabil dibiarkan Qabil pun marah lalu berkata Sungguh aku akan membunuhmu agar tidak menikahi saudariku Habil menyahut Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa Kisah ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas Melalui sejumlah jalur riwayat lain Dan Abdullah bin Amar Abdullah bin Amar mengatakan Demi Allah yang dibunuh Habil sebenarnya lebih kuat dari Qabil Hanya saja rasa berdosa mencegah Habil menggerakkan tangan untuk membunuh Qabil Abu Ja'far Al-Baqir menyebutkan Adam menyerahkan kurban kedua anaknya itu Lalu kurban milik Habil diterima Sementara kurban milik Qabil tidak diterima Qabil kemudian berkata pada ayahnya Kurban Habil diterima karena kau berdoa untuknya Dan tidak berdoa untukku Qabil kemudian mengancam untuk membunuh saudaranya Habil Suatu malam Habil tidak kunjung pulang mengembala kambing Adam kemudian mengutus Qabil untuk melihat apa yang membuatnya terlambat pulang Setelah mencari-cari Qabil bertemu Habil Qabil berkata pada Habil Kurbanmu diterima sementara kurbanku tidak Habil menyahut Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa Qabil marah saat itu dan memukulkan benda tumpul yang ia bawa hingga Habil meninggal dunia Pendapat lain menyebutkan Qabil membunuh Habil dengan sebongkah batu yang ia lemparkan ke kepala Habil saat sedang tidur hingga pecah Pendapat berbeda menyatakan Qabil mencakik Habil dengan keras dan menggigitnya seperti binatang buas Hingga Habil tewas Kata-kata yang diucapkan Habil kepada Qabil saat ia diancam akan dibunuh Sungguh jika engkau atau Kabil menggerakkan tanganmu kepada aku untuk membunuhku Aku tidak akan menggerakkan tanganku kepada mu untuk membunuhmu Aku takut kepada Allah Rob seluruh alam Menunjukkan akhlak yang baik Takut kepada Allah Dan menahan diri untuk membalas perlakuan serupa yang akan dilakukan saudaranya Untuk itu Nabi SAW bersabda Seperti disebutkan dalam kitab Sahihain Ketika dua orang muslim saling berhadapan dengan membawa pedang Maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka Mereka para sahabat berkata Wahai Rasulullah Yang membunuh pantas masuk neraka Lalu bagaimana dengan orang yang dibunuh Atau kenapa masuk neraka juga Beliau menjawab Karena ia bersikeras untuk membunuh temannya Firman Allah SWT Sesungguhnya Aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri Maka engkau akan menjadi penghuni neraka Dan itulah balasan bagi orang yang zalim Yaitu Sungguh aku ingin untuk tidak berkelahi denganmu Meski aku lebih kuat darimu Kalau kau sudah bertekad bulat untuk membunuhku Agar kau kembali dengan memikul dosaku dan juga dosa dirimu sendiri Maksudnya Memikul dosa membunuhku Juga dosa-dosamu yang lain sebelum itu Demikian yang disampaikan mujahid Asuddi Ibnu Jarir dan lainnya Ayat ini bukan bermaksud bahwa dosa-dosa orang yang dibunuh Beralih menjadi tanggungan orang yang membunuh Seperti yang dikira sebagian orang yang menyatakan Bahwa Ibnu Jarir menuturkan ijma' kebalikannya Terkait hadis yang diriwayatkan sebagian orang yang tidak tahu Apakah sumber dari Nabi SAW atau bukan Orang yang membunuh tidak menyisakan dosa apapun untuk orang yang dibunuh Hadis ini sama sekali tidak berdasar Dan sama sekali tidak diketahui dalam kitab-kitab hadis Baik dengan sanat sahih, hasan, ataupun baif Namun Mungkin saja pada hari kiamat kelak Ada korban pembunuhan menuntut pelaku pembunuhan Dimana kebaikan-kebaikan yang dimiliki si pembunuh Tidak mencukupi untuk menebus kezaliman itu Akhirnya Kesalahan-kesalahan milik korban pembunuhan dipikulkan kepada si pembunuh Seperti disebutkan dalam hadis sahih terkait kezaliman-kezaliman Dimana pembunuhan termasuk salah satu kezaliman terbesar Imam Ahmad, Abu Daud, dan Atirmizi meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash Ia mengatakan Saat fitnah menimpa Usman bin Affan Aku bersaksi bahwa Rasulullah pernah menyampaikan Sungguh akan terjadi suatu fitnah Orang yang duduk pada saat itu lebih baik dari orang yang berdiri Dan orang yang berdiri saat itu lebih baik dari orang yang berjalan Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik dari orang yang berlari kecil Sa'ad berkata Katakan padaku Jika seseorang masuk ke dalam rumahku lalu menggerakkan tangan ke arahku untuk membunuhku Apa yang harus aku lakukan? Jadilah seperti anak Adam Jawab beliau Juga diriwayatkan secara marfu oleh Ibnu Mardawai Dari Huzaifah bin Yaman Jadilah seperti salah satu di antara dua anak Adam yang terbaik Muslim dan para pemilik kitab sunan kecuali An-Nasai Juga meriwayatkan hadis serupa dari Abu Dhar Imam Ahmad juga meriwayatkan Dari Abu Muawiyah dan Wakil Dari Al-A'masi Dari Abdullah bin Marrah Dari Masruk Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah bersabda Tidaklah suatu jiwa dibunuh secara semena-mena Melainkan anak Adam yang pertama ikut menanggung dosanya Karena dialah orang pertama yang mencontohkan pembunuhan Hadis riwayat jamaah Kecuali Abu Dharud Dari hadis A'masi Seperti juga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amar bin As dan Ibrahim An-Nasai Keduanya menyebutkan hadis yang sama Terkait lokasi pembunuhan Habil Menurut keterangan beberapa ulama Yang kemungkinan besar mengutip dari ahli kitab Bahwa lokasi terbunuhnya Habil adalah di kawasan pegunungan Qasiun Sebelah utara Damascus Terdapat sebuah gua bernama Guadam Gua ini dikenal sebagai tempat Qabil membunuh saudaranya Habil Informasi ini dinukil dari ahli kitab Hanya Allah yang mengetahui keabsahan informasi ini Al-Hafiz Ibnu Asakir menyebutkan Dalam biografi Ahmad bin Qasir Ibnu Asakir menyatakan Bahwa Ahmad bin Qasir termasuk salah seorang yang saleh Bermimpi bertemu Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Habil Habil diminta bersumpah bahwa darah itu adalah darahnya Habil kemudian bersumpah Ahmad bin Qasir menyebutkan Ia memohon kepada Allah agar menjadikan tempat tersebut sebagai tempat tertabulnya doa Permintaan itu dikabulkan dan dibenarkan Rasulullah Karena beliau sendiri dalam mimpi Ahmad bin Qasir Abu Daud dan Umar biasa berkunjung ke tempat itu setiap hari Kamis Dengan asumsi kisah mimpi Ahmad bin Qasir ini benar Tetap tidak menimbulkan efek hukum syarih Firman Allah SWT Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya atau Qabil Bagaimana dia seharusnya menghuburkan mayat saudaranya Qabil berkata Oh celaka aku Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Sehingga aku dapat menghuburkan mayat saudaraku ini Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal Quran Surah Al-Ma'idah ayat 31 Sebagian ulama menyebutkan Setelah membunuh saudaranya Qabil memanggul jasad saudaranya selama satu tahun Yang lain menyebut selama seratus tahun Qabil terus seperti itu hingga Allah mengutus dua gagak As-Suddi meriwetkan sanatnya dari para sahabat Allah mengutus dua orang bersaudara Keduanya kemudian terlibat perkelahian Hingga salah satunya membunuh yang lain Setelah membunuh saudaranya itu Ia menggali lalu ia lemparkan jenazah saudaranya itu ke dalam liang tersebut Ia pendam lalu tanahnya ia ratakan kembali Saat Qabil melihat hal itu Oh celaka aku Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Sehingga aku dapat menghuburkan mayat saudaraku ini Qabil melakukan seperti yang dilakukan gagak Lalu ia kubur mayat saudaranya itu Setelah terbunuhnya Qabil Para ahli sejarah dan sirah menyebutkan Adam dirundung kesedihan mendalam Atas kematian Habil dan menunturkan baik-baik syair elegi Seperti disampaikan Ibnu Jarir dari Ibnu Humayyid Berubah sudah negeri ini Juga orang-orang yang ada di atasnya Wajah bumi kini penuh debu dan kusam Seluruh warna dan rasa kini telah berubah Jarang lagi terlihat rona muka berseri dan menyenangkan Ada yang menyahut kata-kata Adam di atas Wahai Abu Habil Keduanya sama-sama terbunuh Yang masih hidup berubah laksana mayat yang disembeli Muncullah wajah berseri yang dulu pernah ada Namun dengan takut Ia pun datang dengan berteriak Syair ini perlu diperiksa kebenarannya Mungkin saja Nabi Adam mengeluarkan kata-kata sedih Namun dengan bahasanya sendiri Dan sebagian orang mengarang bait-bait syair Di atas sebagai ungkapan kesedihan Adam Mujahid menyebutkan Hukuman Qabil disegerakan saat ia membunuh saudaranya Habil Betis Qabil melekat dengan paha Dan wajahnya selalu ia hadapkan ke arah matahari Sebagai hukuman yang disegerakan atas dosa Perlakuan semena-mena Dan kedengkiannya terhadap saudara sekandung Disebutkan dalam hadis Rasulullah Beliau bersabda Tidak ada suatu dosa yang paling layak Untuk Allah segerakan hukumannya Di dunia disamping azab Yang Allah simpan untuk pelakunya di akhirat nanti Melebihi dosa berlaku semena-mena Dan memutuskan kekerabatan Wallahuaklam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati